Intro Pelatih bersih gediri Javier Roca mengungkapkan jika hasil tersebut tidak membuatnya puas Karena target awal skot macan putih pada pertandingan yang dikelar di Stadion Kompiang Sujana dan Pasar Bali ini adalah kemenangan Javier Roca mengatakan, jangankan Seri menang pun seharusnya persik, tidak pernah puas dan terus berusaha memperbaiki permainan sehingga akan tetap lakukan evaluasi Pada pertandingan pekan ke-31 ini, Roca memang beberapa kali melakukan pergantian pemain Terhitung, sebanyak 5 kali dia melakukan pergantian pemain sejak memasuki bapak kedua dan mendekati menit-menit akhir pertandingan Dia pun mengakui jika hal itu ternyata sedikit mengganggu konsentrasi tim besutannya Pemain bersih tetanggerang mampu memanfaatkannya dan berhasil menyarankan satu gol penyeimbang ke gawang di Kriusron Sebelum kebobolan, kita sebenarnya beberapa kali mendapat peluang tambah gol Karena di sepak bola kadang-kadang kita kurang konsentrasi dan lawan pun tentu tak mau kalah dan ini sudah resiko ujarnya Meski begitu, Roca tetap mengapresiasi permainan anak asuhnya, bagi yang masuk starting 11 juga pemain pengganti Menurut Roca, mereka sudah berusaha maksimal dan bekerja keras untuk meraih target kemenangan Javier menambahkan Persita punya pemain depan yang bagus Masih ada tiga pertandingan terakhir, pihaknya akan lakukan evaluasi Untuk saat ini kita dapat satu poin, kita terima dan pertandingan selanjutnya Semoga kita bisa capai target poin penuh Pertandingan yang cukup adil, saya pikir kita bisa mengdominasi babak pertama Tapi babak kedua, Persita kerja ekstra keras bisa juga memanfaatkan peluang yang mereka punya Jadi pertandingan yang cukup adil, semoga ke depan kita juga bisa lebih bagus lagi Baik, terima kasih Coach, mungkin dari si pemain Bang Faris seperti apa Selamat malam, untuk pertandingan malam ini, ya Alhamdulillah Sekor imbang satu-satu dan itu cukup adil juga Karena kita jual beri serangan dari babak pertama dan babak kedua Dan semoga dalam pertandingan berikutnya kita bisa berbenah Dan insya Allah bisa mendapatkan tiga poin lagi Baik, terima kasih Coach, sudah ada pertanyaan yang hadir secara virtual Ada pertanyaan yang sama Coach, terutama yang pertama ini adalah mengenai rotasi Coach Pemain di beberapa sektor Bagaimana penilaian Coach, apakah sudah puas pada hari ini, rotasi? Seperti dari awal Kalau kita di pertandingan menang pun, saya tidak pernah puas Apalagi kalau kita draw Jadi tetap kita harus evaluasi, tapi paling tidak Pemain yang masuk dari awal, pemain yang masuk dari dua Ya mereka berusaha semaksimal Kita juga di depan ada lawan yang tangguh, lawan yang bagus Jadi tetap kita evaluasi Kita masih ada tiga pertandingan ke depan Semoga bisa kita meraih lebih poin atau kemenangan di tiga pertandingan terakhir Untuk diketahui, satu-satunya gol Persi Kediri dicatak oleh Yosef Esejari Pada menit 40 melalui tendangan penalti Sedangkan gol balasan Persi Tatangerang dilayangkan Kasim Botan pada menit 83 Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan Terima kasih telah menonton!